Halo, selamat malam Perkenalkan Namaku adalah Isa Aku Anak nomor 11 Dari 11 Bersaudara Dulu Aku anak yang sangat ceria Dan juga Sayang kepada Kedua orang tua Teringat Ayahku selalu Membuatkan Makanan Buat aku Dan Kakak-kakakku yang lainnya Saat itu Aku Diberikan makanan Parukan kelapa Yang dicampur Dengan Sebukir telur Aku tinggal Di sebuah desa Yang sangat Tingin Sekali Di lereng Dekat Dengan gunung berapi Jalanan Maik tanjakan Dan turunan Dan turunan tajam Sudah keseharian Ku lalu Teringat juga Masa itu Aku Kedua orang tua Dan juga Kakak-kakakku Setiap pagi Naik Bukit Menuju Sekolah Saat itu Aku masih kecil Aku belum berseraga Merah putih Aku ingat sekali Saat ayahku Menaruhkan aku Di lengan Sebelah kanannya Dan juga Ada kakakku Di lengan Sebelah kirinya Sambil berjalan Kami Menuju Tempat Dimana Orang tuaku Bekerja Dan juga Anak-anaknya Mencari Ilmu Aku juga Masih ingat Ketika aku Tiba-tiba Sudah Berseragam Merah putih Aku ingat sekali Saat itu Aku menjadi ketua kelas Dan Suaraku Suaraku sangat keras Kali Apabila Sedang menyiapkan Barisan Dan Apabila Pada saat doa Dimulai Sampai Seluruh sekolah Mungkin mendengarkan Suaraku Oh iya Aku juga Masih ingat Saat itu Aku Paling Takut Apabila Mendengarkan Suara Kentong Yang terdengar Dari sekolahku Suara itu Suara itu Dari Balai desa Dimana Aku Bersekolah Aku selalu Menangis Aku Takut Jarum Aku Takut Sekali Tidak Tau Kenapa Karena Suara Kentongan itu Biasanya Menandakan Bahwa Akan ada Suntik Untuk Aku Untuk Anak-anak Kecil Untuk Anak-anak Yang bersepagam Merah putih Masih baru Pasti Aku Menangis Dan Mencari Ibuku Aku Harus Ketemu Ibuku Aku Takut Suntik Aku Takut Sekali Dengan Suntik Aku Tidak Mau Aku Tidak Mau Lenganku Disuntik Kemudian Seperti Punya Kakak-kakakku Yang Sudah Besar Terdapat Jendulan Di Dengan Kepolasanku Pada Saat Itu Kalaupun Aku Disuntik Nanti Ketika Aku Besar Tanganku Akan Seperti Kakakku Aku Sangat Takut Sekali Dan Aku Tidak Mau Itu Dulu Saat Itu Setiap Hari Jumat Aku Dan Teman-temanku Harus Membawa Kayu Bakar Untuk Dikumpulkan Di Sekolah Keliatannya Kayu Bakar Itu Dikumpulkan Oleh Sekolah Dan Kemudian Akan Dijual Hasilnya Dipergunakan Untuk Membeli Kambing Yang Akan Disembelih Untuk Korban Idul Adaha Aku Ingat Saat Itu Kayu Bakarku Diambil Oleh Teman Perempuanku Dan Aku Kebingungan Mana Kayu Bakarku Mana Kayu Bakarku Ternyata Kayu Bakarku Diambil Diambil Sama Dia Kemudian Aku Melapor Sama Ibu Itu Kayu Bakar Aku Benar Itu Kayu Bakar Aku Kubu Dan Akhirnya Kayu Bakar Itu Dikembalikan Ke Aku Kemudian Aku Kumpulkan Ke Pihak Sekolah Oh Iya Dulu Stasiun TV Itu Yang Ada Di Daerah Aku Seingat Ku Hanya TVRI Dan Aku Senang Sekali Saat Ada Acara Membaca Berita Kemudian Setelah Itu Akan Didengarkan Lagu Garuda Pancasila Aku Selalu Bersemangat Di Depan TV Yang Waktu Itu TV Hitam Dan Putih Layarnya Dan Juga Masih Pakai Aki Manual Meskipun Begitu Aku Tetap Semangat Aku Di Depan TV Ketika Lagu Garuda Pancasila Dinyanyikan Aku Selalu Hormat Dengan Posisi Siap Dan Sangat Senang Dan Bangga Sekali Tidak Tau Kenapa Padahal Orang Tuaku Juga Tidak Menyuruh Tidak Menyuruh Aku Untuk Hormat Tapi Tapi Aku Sendiri Yang Tiba Tiba Lari Kedepan TV Langsung Hormat Sikap Sempurna Oh Iya Lucunya Lagi Saat Itu Aku Menangis Gak Tau Aku Lupa Itu Aku Menangis Di Saat Siaran Berita Setelah Itu Setelah Selesai Berita Tiba Tiba Terdengar Lagu Garuda Pancasila Di Stasiun TV Itu Kemudian Yang Tadinya Aku Menangis Tiba Tiba Aku Terdiam Langsung Di Depan TV Aku Hormat Dengan Sikap Sempurna Dan Tidak Menangis Dan Saat Lagu Garuda Pancasila Selesai Gak Tau Kenapa Aku Kembali Menangis Lagi Melanjutkan Tangisanku Yang Gak Tau Kenapa Waktu Itu Aku Sudah Lupa Lucu Ya Saat Ini Aku Hanya Teringat Itu Sih Aku Perlu Mengingat Lagi Perlu Waktu Untuk Aku Mengingat Dulu Ada Apa Ya Dengan Aku Bagaimana Bagaimana Dengan Aku Tungu 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 Tungu